Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbal. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Variable yang memiliki korelasi negatif. Oke, kita gambarkan dulu. Untuk korelasi negatif, itu berarti menurun ya. Kiri ke kanannya dari E, sebentar. Dari kiri ke kanannya berarti naik, ininya turun. Seperti ini ya. Nah, ini korelasi ne. Negatif, dengan suhu permukaan air laut. Oke, kita gambarkan dulu. Ini suhu permukaan air laut. Lalu di sini ada awan yang cerah. Ketika awannya cerah, berarti semakin cerah, itu ke kanan. Maka suhu permukaan air lautnya semakin tinggi. Semakin awannya gelap, suhu permukaannya dingin. Berarti di sini, maka dia akan membentuk korelasi positif. Jadi, awan yang cerah, itu tidak tepat. Kita bisa coret. Awan yang cerah. Oke, sekarang ada awan yang tebal. Sama-sama awan yang tebal. Berarti kita cek yang hujan di laut ya. Kita cek dulu suhu permukaan air laut dengan hujan di laut. Ketika hujannya banyak atau sering, berarti suhu permukaan ini semakin dingin. Tapi hujannya jarang, suhu permukaan akan semakin tinggi. Berarti dia akan membentuk korelasi negatif. Berarti yang ada suhu daratan, dia benar. Berarti ini suhu daratan, ini suhu daratan. Berarti jawabannya adalah yang, eh tunggu sebentar. Suhu daratan. Eh sorry, kok suhu daratan? Hujan di laut ya. Hujan di laut, tadi kita ngetesnya hujan di laut. Semakin sering hujan, suhunya semakin turun. Semakin jarang hujan, suhunya semakin naik. Berarti hujan di laut itu korelasi negatif. Maka jawabannya berarti yang PP.